Hei, yo teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua Sip, daripada bingung ya kan, mendingan kita Selamat menikmati Kita ngapain gak? Hari ini, kita kan biasa ngomongin hololife ya Udah bukan biasa Sering Kita kan selalu ngomongin hololife ya Jadi, agak gak lengkap rasanya kalau gak ngomongin the queen of vtuber Siapa tuh? Gargura Gargura Kenapa gue sebut the queen? Karena saat ini dia adalah vtuber dengan subscriber paling banyak 4 juta lebih lah 4 juta Kalau kita kembali, siapa namanya? Elite si, elite siapa namanya? Miko 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 ya 1,5 1,5 Iya 1,5 Iya di atas 1,5an di atas ya Dia 4 juta Dia 4 juta Mantap Tapi sebelum kita lanjut ke bahasan Gargura lebih dalam Jangan lupa Di subscribe dulu dong Subscribe Biar asik Channel Toroko Onagaisimus Jadi background historinya Si Gargura ini debut itu tanggal 12 September 2020 Berarti kan dia baru 2 tahun Baru 2 tahun Baru 2 tahun Berarti bentar lagi dia Ini ya Apa? Berapa September? 12 12? 12? Bentar lagi ulang tahun Gatau tuh Sebenernya gue agak masih bingung sih Sebenernya gak begitu ini banget Si dia tuh ulang tahunnya tuh Setiap karakter tuh punya ulang tahun Beda sama tanggal debut kalau gak salah ya Oh beda? Iya Tanggal debut sama tanggal Ulang tahun beda Beda Setau gue ya Setau gue ya Debutnya emang tanggal 12 Debutnya tanggal 12 Nah itu tuh Kenapa? Kenapa Gargura bisa Bum 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 Gitu Kenapa? Ada Ada alasannya Gari-gari nih Apa? Yang kemarin Kayak 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 siniko Kalau Miko kan ada momentum Kalau ini dari awal debut itu udah jadi meme Udah jadi apa? Istilahnya jadi Udah Brok di internet Beneran si Gargura itu Jadi ini Ini salah satu Apa ya Penyebab Asik Penyebab Alasan Alasan kenapa Gargura dari awal tuh bisa Wow Jadi ini ada potongan video pas dia debut nih Kita lihat Hiu dia hiu Nah ya dia tuh same-same Kenapa video ini kecil banget ya Ini pas lagi debut dia Ya namanya debut kan masih ada hiccup-hiccup gitu Karena masih ada Problem-problem Teknis Ini belum mulai deh Kayaknya dia masih ngulik-ngulik gitu kayak Malik-ngulik di OBS atau apa gitu kan Tapi udah kerekam Iya Tapi udah mulai stream There There you go Gara-gara itu Gara-gara itu Terus setelah ngomong Dia ulang lagi Ulang lagi stream dari awal lagi Gila Gitu Itu doang ya Itu langsung Dari situ tuh langsung Apa istilahnya Langsung Itu Oh gila sih Jadi awal Kok bisa gitu ya Jadi fenomena gitu Jadi kayak Apa Jadi Trendmarknya dia Makanya selama setahun lebih tuh selalu ada A A Langsung ide banget Apa namanya Meme Jadi Trending banget deh Padahal dia gak sengaja itu ya Ya pasti Dia tuh kayak ngetes mic gitu Oh iya sih Eh udah Masuk Ternyata ada Langsung diulang lagi kan Loading lagi Balik ke loading screen Jadi Kalau gue liat sih Sebenernya beberapa detik 30 detik ya Iya Gue kayak Ngintip Behind the scene nya dia Gitu Iya Jadi kayak kepersiapannya dia gitu Kita jadi ngebayangin gitu Jadi dia lagi Jadi kayak apa ya Jadi beneran kayak behind the scene banget Kayak ada sih gitu Ah Eh Ada suara Dia langsung Bilang lagi Nah disitu 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 Hilang langsung jadi Beg Gila Terus ini Gara-gara Gara-gara itu juga sih Dia Banyak Apa Secara Subscriber count nya Setau gue ya Saya inget gue Itu dia Cuma dalam waktu Kurang lebih 1 bulan Itu udah 1 juta men 1 bulan 1 juta Iya Udah 1 juta subscriber ya Gila Cepet ya Paling cepet ya Pasti bisa Bisa dibilang Yang A itu ya Iya Penyebabnya itu Hoki Parah Iya kan Parah-parah Dan dalam waktu Kurang lebih dari Setahun lebih Setahun lebih Itu udah Udah 4 juta ya Kurang lebih 1 tahun Bahkan Ada 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 salah satu Apa Apa sih Namanya Wawancara Di event kemarin Di channelnya Hololife Itu ada Acara tuh Anniversary 5 tahun Hololife Production Dan mengundang Yago Ada potongan Yang dia ngomongin Masalah gura ini Jadi kita lihat ya Masalah A itu bukan Salah satunya itu Nah ini Nah ini konteksnya Ini kan lagi Lagi acara ini ya Lagi acara apa sih namanya Kumpul Ya lagi acara Memperingati 5 tahun Hololife Production Dan ini Anniversary gitu Dan ini Konteksnya ya Ini si ini nih Si Si aku bukan Bukan ya Ini Watanabe Watanabe ini sama temen Ininya Apa Parternya gitu Mereka ini Ini duo Manzai Manzai Apa sih stand up comedy nya Jepun Jepun gitu Nah ini Mereka ini Juara M1 Grand Prix Grand Prix itu kayak ini Championship gitu ya Championship buat komedian Buat Manzai gitu Dan ini juara Juara mereka Dan si Watanabe ini Suka banget sama VTuber Suka banget sama Pekora Dia nontonin Pekora Dia salah satu om Om penyuka Yang pernah dia Dia di wawancara Bukan yang Dia bukan Ada yang Yang waktu Yang Pekora Yang pernah gue tunjukin Pas Pekora juga Nah ini Dan G-Black nya ya Jadi kan Udah komedian Terkenal gitu Komedian kelas Papan atas lah Istilahnya kalau dikit sama Sule lah Sule Andre gitu kan Atau Vindes gitu kan Nah itu Udah terkenal banget Diundang untuk ngomongin HoloLive HoloLive di acaranya ini Apa di acaranya HoloLive ini kan Nah ini ngomongin ini Ngomongin teralatan Ngomongin Masalah Gartura Dalam waktu Setahun ya Dalam satu tahun Tiga juta 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 Aku pernah ngomongin Zero Jadi selalu Kalau bertanya Kalau Pak Yago Gimana-gimana So Disney nah ini dari paling kiri nah paling kiri ini B Hakos Bales ini second generation hololife vn hololife english kebantasan kok kayak belum pernah gue liat nah ini ini ninomai inanis ini game matenya Gura hololife english gen 1 nah ini the die senpai the die 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 senpai ini tokinosora ini pionir banget ini awal hololife ini dia barengan sama siapa? Miko iya tapi karena kan di sebenernya gen 0 itu kan emang bukan gen emang solo-solo project nah dia yang awal banget ya ini satu banget ini uno merah uno nya dia iya yang pernah gue omongin yang dia pertama kali debut yang nonton cuman 13 orang 13 night itu nah itu ini dia nih ini dia ini udah bener buk karuhunin doang iya parah umurnya pasti udah gede ya udah di atasnya dia gizunai lah tapi bukan hololife gizunai bukan kalau gizunai itu kalau gak salah apa ya gue lupa nama productionnya nah ini le ngomongin ini ngomongin gue wibu sekali ya mukanya gizunai ini gizunai ini gizunai ini gizunai ini dia kan ngomongin juga dia suka kalau karaoke tuh bawain lagu-lagu ini Yamashita Tatsuro yang mana salah satunya tuh berada-ada yang right on time sama yo omu inara city pop gitu namanya itu Yamashita Tatsuro gak tau gue dia jadi itu apa bawain lagu itu right on time iya right on time tau lah city pop city pop right on time yang ada di dramania itu bukan tapi ada sederhana remania right on time karena dia bukan dari Jepang ya ini serah satu yang ngomongin masalah gora itu maksud gue segitu amazingnya gitu si ah hoki gak itu gak namanya tapi ya tapi ya itu kan itu kan kesan pertama ya kesan pertamanya begitu menggoda selanjutnya terserah nah itu karena selanjutnya terserah anda itu ya kalau orang kan biasanya cuma sekedar kesan pertama tapi kesanannya biasa aja biasa aja ya gak akan bertahan sih istilahnya gitu kan dan ini si gue setelah itu kok udah ngebangun image dia sebagai yang cute terus agak agak clumsy nah itu kan orang-orang udah udah berekspek expect yang gimana-gimana gitu kan udah dicap oh nih si siapa nomas si youtuber ini cute clumsy ternyata follow upnya follow upnya cute and clumsy itu itu yang bikin dia sampai 1 tahun 3 juta subscriber bener-bener cute and clumsy parah mungkin dia di kehidupan nyatanya clumsy aja tapi gue gak tau cute apa gak mungkin tapi yang bikin yang bikin ini ya kalau menurut gue yang bikin kenapa bisa sangat fenomenal gitu ya si gura ini kecocokan antara model si guranya model live 2D nya dia apa namanya avatarnya sama karakter suara ada ada beberapa gue pengen tunjukin mana ya dia pas yang dia IN itu IN mana sih British English atau Mamarika atau apa nah IN itu yang penting lawan negara yang English speaking aja entah dari mana kalau kan banyak tuh ada yang dari Kanada ada yang dari Mamarika bahkan Kiara yang Amakobo yang pernah kita bahas sedikit ada kan ada Kiara Kiara tuh yang ngomongin German Deutsch oh yang German Jerman ya mersih bukup itu lagi ngomongin nama Kiara itu Kiara itu Kiara lagi ngomongin nama Kiara Kiara itu orang Jerman sebenarnya sih bukan Jerman lebih ke Austria dia orang Austria pokoknya pokoknya English speaking negara-negara barat Westerners Kaiga Niki kita kan bukan Kaiga Niki soalnya Asia jangan bangga disebut Kaiga Niki kita tidak bukan bule Kaiga Niki itu khusus bule ada jadi gitu nah itu yang bikin ini sih sebenarnya yang bikin Gura everlasting dan sangat enggak one hit wonder ya biasanya ada yang setelah itu kesannya bagus ya biasa aja nah itu karena kelakuannya Gura ini ada apa ya gue pengen car yang suara dia yang lagi ngomong biasa cocok banget antara suara sama modelnya itu dibikin dia bisa bahasa jepun juga enggak bisa sih cuma jepun yang kelas anya lah kayak kobo aja kali ya kobo ke bahasa jepang ini dia lagi nge-react debiunya dia yang gorgura ini kan kalau denger ngomong enggak enggak ada ngerasa enggak cocok suara sama modelnya itu emang sepaket kayak udah kelop aja ya suara dia itu itu siapa namanya yang pake detektif ini Amelia Watson Amelia Watson siapa ya Amelia Watson pernah denger dari itu apa si apa itu loh apa tandemnya Sherlock Holmes oh ya Watson ya oh Dr. Watson oh ya bener nah ini Amelia Watson dan dia itu lore-nya detektif dan ini dia itu lebih bukan detektif sih kayak time traveler karena kan sedikit ngomongin ini yang ngomongin english myth gitu kan mitos kan dan orang-orangnya itu emang yang mitos-mitos kan kayak gura-gura kan shark penghuni Atlantis terus si Inanis Inanis itu apa sih Inanis yang mana nah ini Inanis nih ada nih di gambar ini yang yang itu paling kanan nah itu dia kan kayak gurita gitu karena pas setuluh setuluh ya oh seteluh seteluh nah Emily Watson ini time traveler terus si ada keliopi apa dia keliopi mori dia death reaper gitu grim reaper terus Kiara itu kan phoenix phoenix itu kenapa makanya kenapa myth karakter-karakternya itu mitos karakter-karakter terima kasih oke sedikit sedikit pengen apa nunjukin gimana match ih apa ini eh subnotica subnotica suara dia sama karakter apa sama avatar itu gak ada apa cocok ya gak ada sedikit pun ngerasa kok gak cocok gak jomplang ketidak cocokan gak ada sama sekali karakter cute muka suaranya mamang-mamang kan gak gak cocok itu dia kan itu dia kan aduh gak gitu juga dan kalau menurut gue orang-orang kan banyak yang ngomong oh fitur pakai voice changer tidak saudara-saudara mungkin ada agak mungkin ada bukan lebih ke voice changer lebih ke voice technique sih bisa jadi lebih ke teknik gitu merubah suara tapi kayak ini aja kayak siapa namanya temennya Desta siapa tuh Niktagina nah itu emang suara gitu kan iya kan iya jadi gak aneh lah ada suara-suara yang berbeda dari suara orang biasanya gitu bukan pakai voice changer emang ada tekniknya aja kayak seiyu seiyu kan apa voice actor kan bisa merubah suara kan kayak vokalisnya siapa Tokyo Jihen kan kayak gitu-gitu kan tipe-tipe vokalnya dan si Gura ini apa ya misalnya Gura itu kayak kobo dia tuh ini juga shit poster juga suka meme juga tapi yang barat lah ya gitu dia selera komedinya yang kayak gitu-gitu jadi banyak relate sama penontonnya gitu udah dia pencicilan kita masih ngomongin yang ngomongin sedikit soalnya gimana suara dia sama avatar dia gitu nah ini suara how come gitu bisa ini kan sedikit kita sudah sedikit ngomong denger suara Gura ngomong gitu gue gue pengen sedikit ada satu hal yang nginep apa ya memorable bukan ada hal ada hal yang apa ya yang hidup di pikiran gue rent free gue pengen tau gitu kan ini kan audisi gitu maksud gue si hololife sendiri si cover itu sendiri mereka udah punya template karakter baru nyari audisi atau mereka audisi dulu terus suara baru bikin desain nanti kan maksud gue prosesnya tuh gue bingung mereka udah punya template desain karakter baru audisi gitu kan audisi dulu baru di baru dibikin misalnya audisi ya gue misalnya kan pasti dengerin suara kan interview gitu terus di dengan jajaran kreatifnya gitu kan oh suara dia cocoknya dibikin karakter apa ya atau emang mereka udah punya karakter dulu gitu kan kayak misalnya dia cocok ini audisi gitu kan baru dicocokin gitu kan atau nyocokin apa karakter nyocokin suara gue sebenernya pengen pengen tau pengen tau gitu masalahnya kayak ngeliat Gura ini kan karakter dia gitu tuh apa bentuk modelnya dia gitu model avatarnya dia terus sama suara dia tuh nyambung banget ya nyambung banget kalau denger suara kayak gini ingetnya Gura mungkin mungkin ini gak mungkin gabungan gitu si ya gue punya konsep ya dia cari cari ini nya apa namanya wildcard nya kayak si yang pernah kita bahas tuh yang tokoh itu sebenernya gak masuk berapa kali di hololive inget gak lu oh suicide suicide ya kan ini kan dia gue pake masuk hololive cuman kan ditolak mungkin pada awalnya emang sih emang udah punya konsep karakter ya lu mau dimasukin ke salt yang mana soalnya suara lu gak cocok sama karakter yang kita punya mungkin gitu kali ya mungkin lu bisa masuk tapi karakter ini karena mereka udah sebenernya udah punya konsep ya mungkin dia punya konsep dan bisa jadi dan bisa jadi emang beruntung aja gitu ya si hololive tuh nge scoutnya gitu atau nge audisinya emang beruntung aja pinternya itu pinternya nyarinya bagus gitu nah itu dia itu dia itu dia itu kejelian kan itu dia yang bikin gue salut sama hololive ya kenapa bukannya bukannya apa namanya manajemen-manajemen lain gak bagus gitu cuma lebih ke preference gue kalau ngeliat hololive tuh kayak apa ya mereka tuh bersih gitu ya iya punya karakter tuh on point gitu ngeti gak sih maksud gue audisinya tuh beneran emang ada yang audisinya ada yang di scout Miko Miko itu di scout dia gak di gak audisi karena Miko itu awalnya kan kalau gak salah di real life-nya gitu dulu kehidupan sebelumnya gitu itu streamer juga NS dong untuk bukan jaga konter kacau dia di scout kan karena pernah ngeliat streamnya kalau gak salah stream dulu tuh kalau di Jepang tuh ada namanya Niko-Niko Doga ya Niko-Niko Video gitu namanya Niko-Niko iya ini apa ini soloist gitu ya pernah banyak kalau musik itu indie-indie kayak streamer-streamer tapi ada ada bentuk badannya cuma biasanya kan pakai masker atau gak diliatin muka dia di scout denger suaranya langsung di scout sama diago beberapa banyak yang di scout tapi banyak juga yang audisi banyak juga yang audisi kebanyakan sih kalau yang baru-baru sih biasanya audisi ya atau direkomendasiin sama temennya jadi punya temen VTuber sebelumnya ada temen nih suaranya bagus gini-gini direkomendasiin tapi cocok ambil masuk akal sih misalnya dari awal-awal mungkin awal-awal dia gak audisi gitu jadi cuma scout soalnya kan mungkin punya siago tuh pengen-pengen konsep gitu kan hololife aku punya konsep ini ternyata ada orang ini cocok cari-cari ambil-ambil udah terkenal hololife pasti dong banyak yang kayak laron ke lampu gitu kan akhirnya punya konsep yaudah dipecah lagi nih yang mana nih nah makanya kenapa ada beberapa yang udah close-knit banget gitu maksudnya udah yang beneran sohib gitu kayak yang kita ngomongin Tokoyami Towa itu sama ini kita belum ngomongin itu ini Okami Mio nah itu sahabat sama mereka itu gue pernah nyebutin forbidden knowledge makanya ada pas Tokoyami Towa sama Okami Mio itu sesuai forbidden knowledge yang gue dapatkan jadi kayak real life-nya mereka gitu gue pernah gue agak kagok sebenarnya ngomongin real life bentuk fisiknya mereka gitu tapi lu tau tapi ada klip lu kalau udah mulai nyebur di rabbit hole gitu si youtube itu entah gimana merekomendasiin kita gak gak niat ngedoxing atau apa tapi si youtube sendiri nge-rekomendasiin muncul gitu muncul yang di mereka di kehidupan jadi nonton aja dan ternyata emang si pas gue nonton gitu kan di video random itu ada apa ya stranger gitu cewek-cewek sama cowok-cowok gitu lagi karaokean gue tonton lah kok suaranya dia gitu kan loh kok suaranya dia eh ternyata emang dunat-dunat nah makanya pas gini gue oh ternyata emang si Tokoyami Towa dan Okami Mio itu berteman dan Okami Mio itu gen tiga gen duanya lah gitu istilahnya gamer soalnya kan follow life gamer Tokoyami Towa itu generasi empat jadi apa istilahnya si Okami Mio itu merekomendasiin si Towa gitu kan nah ya kayak gitu-gitulah dan si Gura ini setau gue ya dia ini kayak punya kayak VTuber juga tapi setau gue ya jadi kayak ada namanya gue lupa sebelumnya dia udah pernah stream juga mungkin karena dari situ juga mungkin Siago denger suaranya kali ya jadi udah jadi terus pernah ngedengar suara terus diajak audisi mungkin karena emang sebelumnya udah punya karosek parakter makanya ini cocok nih gitu kan terus ya itu jadilah Gura sekarang dan itu dia sih salah satu kemampuan Niago dan tim-tim hololife gitu ya yang butuh ini juga butuh kejelian juga buat casting-casting itu kan kalau salah casting apa ya bumerang juga kan iya soalnya kan kayak mau ngulang juga semua usah gitu kan iya kan mau gak mau harus on point misalnya dia gagal nih ada satu karakter nih gagal nih gimana nih ya kan diterusin diterusin gak bisa kalau bisa gitu kan mau gak mau ya udah lanjut deh tanggung ya udah akhirnya kan kayak dianaktiriin misalnya gitu kan dan untungnya sih si hololife itu sih gak ada gitu yang dianaktiriin atau apa ya ratain semua karena semuanya punya fanbase kuat masing-masing gitu kan gak ada weakest link gak ada dan ini kan permasalahannya kan si 2020 kan dia kan debut si ini kan dunia dilanda covid nah akhirnya setelah 2 tahun tertunda akhirnya baru bikin 3D karena kan 3D kan mau gak mau mereka harus berangkat ke Jepang karena kan Jepang sendiri close border kan pas lagi covid gitu nah jadi si hololife si hololife myth ini mau gak mau tertunda jadi mereka debut tapi masih pake 2D debut 3D ya debut 3D nya tertunda 2 tahun gitu kan yang tadi yang A itu itu 2D apa itu life 2D itu jadi cuma badan kepala doang bergerak-gerak itu masih 2D yang 3D nya belum nah akhirnya Amelia Watson uh di gue jadi ngomongin Amelia Watson dikit nih dia itu the real content creator dia itu punya visi dan misi yang ngebantu banget gitu hololife karena kan yang kita ini karena 3D nya tertunda karena kalau harus pergi ke Jepang akhirnya si Amelia Watson itu kayak nge-outsource namanya ini VRChat 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 ya kan VRChat kan bisa pake VR terus pake full body track gitu kan akhirnya dia bikin karakter buat masing-masing member di VRChat VRChat kan lo lo sampe nanya tadi pecicilan gak Gura ini jawabannya kelakuan Gura pas udah ada 3D model walaupun bukan 3D model asalnya dia ya jadi kayak 3D modelnya buatan Amelia Watson ini pas lagi pas lagi ini dancing training dance training sama Kiara ini Kiara ini Amelia Watson ini semuanya hasil outsourcenya Amelia Watson ini si Gura nah ini Gura dia kan sukanya nyawa orang bikin model-modelnya VRChat gini gak ini siapa nih? Kiara Kiara lihat nih pelakuan ini Gura sat-sat jari tengah ya ya kan liat 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 kelakuan itu nantep ya lucu ya kayak gitu kelakuan ya cocok lah sama karakter suara dia terus si avatar dia kayak gitu kalau gue sih apa kayak penggambaran penggambaran yang udah gak ada ini gak jadi kayak kesimpulan gak kan whole life Jepan kan ini punya pekora kan pecil-cilan itu Indonesia punya kobo cicilan ini punya siapa namanya? Gorgura Gorgura cicilan semuanya ini gak ada rambut-rambut biru gak? oh iya iya juga ya kan ini pernah dibahas enggak pernah dibahas blue 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 hair ini tau gak lu tau gak Ray bikin trailer oh iya gue tau pernah gak liat dia trailernya kobo belum gue belum liat yang mau liat gak jangan lah nanti aja nanti aja ini kan kita ngomongin Gorgura iya itu oh jadi disitu ngomongin itu yang karena yang biru-biru kelakuan begitu makanya gue apa apa seingat gue pernah dibahas makanya kenapa gue suka banget oleh VTuber salah satunya ini lu gak bisa segampang itu buat menghidupkan suatu karakter dan Gorgura berhasil dan kalau menurut gue dengan segala effortnya dia gitu kan wajar sangat deserve sekali dia buat dapetin 4 juta viewer subscriber maksudnya maksud gue maksud gue siapa ya istilahnya kalau yang istilahnya kalau yang suka anime-animian gitu ya wibu-ibu gitu kan kalau denger suara gue siapa sih gak suka lucu istilahnya emang cute imut terus pas sebelum ini aja pas sebelum dia dapet 3D gitu ya ini kan masih VR chat sebelum VR chat itu udah kita udah ngebayangin kalau kelakuannya itu begitu begitu kayak pencicilan itu kayak tadi kelakonnya gila itu men pas gue liat live-nya aja anjing nih orang lucu juga kita kan udah ngomongin Miko kan kemarin kan lo tau kan Miko English-nya seberapa elite nah ini ada salah satu interaksinya Gura sama elite Miko sama dudul ya nah ini konteksnya mereka lagi main game phone game gitu jadi kayak dengerin lagu dengerin gitu terus lo colek terus ngomongin kalimat terus setelah itu dengerin lo ucapin lagi ucapin ke orang sambung kata sambung kata nah ini tuh sedikit ini siapa itu ini hololife 2nd generation hololife council namanya orokroni jadi sedikit lore-nya ini adalah dia keren juga itu kayak jam ya ya dia tuh ini time guardian gitu apa sih time overseer pengawas waktu nah ini korone inugami korone dia dog gitu jaing inugami inugami itu kan dog god god dogs the god of dog dewa anjing the god of dog korone ini ya tadi ya emily watson ini miko gura kiara nain eh gak deng si gura gura mama mama rika ini juga lucu nih korone lucu banget korone suaranya suaranya juga lucu dekatnya I like to drink hot chocolate and ice skate in the winter what about you oke ikimas I like to drink hot chocolate and ice skate in winter what what about you I like to drink hot chocolate from ice way in winter what about you um hmm i love chocolate are we super game okay why am I i like to drink hot chocolate ice cake in winter what about you oh chocolate oh oh hi Hi Hello I love scrolling with chocolate And I'd still wait to talk about you One more time In some cases I like Yogony Chocolate And I'd still wait to talk with you hahahaha Hahahaha B저 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Emang gak pernah gagal ngasih Peak content Peak entertain Itu gak pernah gak pernah gagal Miko The legend The one and only The elite Elite Tapi dia punya ini Punya MV Ada Ada Selalu ya Ada ya Ada Salah lagunya dia tuh Reflect Kalau gak salah Di salah satu Konten kita ada yang komen juga Yang aransemen lagu Bebas Itu adalah yang nyetain lagu Reflect Buat Gura 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 apa sih Gura itu Gura 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 nya apa Gatau Salah satu Yang bikin gura ya Jadi fenomena gitu Bukan sekedar A Gitu Gura 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 Gura